Jelang Idul Adha, pengiriman sapi Madura ke Pulau Jawa terus meningkat. Salah satunya berasal dari Pamekasan. Sapi-sapi yang dijual diantar gunakan kapal untuk menghemat biaya pengiriman. Jelang Idul Adha jadi momen baik bagi para peternak sapi, termasuk di wilayah Pamekasan. Seminggu terakhir, sapi-sapi di pelabuhan ternak desa Pegagan laris dibeli pedagang untuk dikirim ke wilayah Jawa. Pedagang mengaku gembira karena seiring meningkatnya permintaan, harga sapi yang mereka jual pun naik. Ya semakin bertambah Pak, harga jual sapinya ke Jawa itu. Meningkat? Meningkat, semakin meningkat Pak. Gunakan transportasi laut, tiga kapal ternak siap mengantar sapi-sapi ini menuju Jawa selama tiga hari dalam sepekan. Jalur laut masih jadi pilihan favorit para pedagang sapi khususnya di wilayah Takpal Kuda karena menghemat biaya pengiriman. Satu sapi yang diangkut dikenakan tarif 25 hingga 30 ribu rupiah. Kalau sekarang itu agak banyak, soalnya itu menghadapi bulan lalu itu. Idul lata? Iya, idul lata itu. Berapa rata-rata perperawak mengangkutnya? Kurang lebih dari 100 itu juga. Berapa? Kurang lebih dari 100. Ekor Pak ya? Iya. Meningkatnya pengiriman sapi ke Jawa juga membuat petugas karantina harus ekstra dalam mengawasi ternak yang akan dinaikan kapal. Beberapa sapi yang berpenyakit akan diberi suntikan dan semprotan antibakteri. Ya, rata-rata yang sering kita lihat ini penyakit parasit ya. Parasit. Antisipasi ya seperti apa? Dikasih apa? Ya, salah satunya dengan antiparasit, dengan spray pengobatan topikal. Pengiriman sapi dari Pemekasan ke Pulau Jawa diperkirakan terus meningkat hingga mendekati Hari Raya Idul Latha. Dik Setia Budi melaporkan untuk NET.